Intro Halo rekan-rekan, selamat datang di video OpenSense App ketiga. Seperti penjelasan video kedua, video ketiga ini akan membahas lebih dalam bagaimana suatu komponen yang perlu dimasukkan dalam sebuah eksperimen, yakni komponen loop dan sekuens. Tujuan video OpenSense App ketiga adalah menjelaskan fungsi dari loop dan sekuens menggunakan contoh dari eksperimen CATS, DOCS, dan KPBARAS. Sebelum menjelaskan bagaimana rekan-rekan mengurutkan loop dan sekuens, saya akan menjelaskan detail tentang loop dan sekuens. Loop adalah item yang digunakan untuk membuat daftar variable independen yang akan digunakan dalam eksperimen, kaitan antar variable independen tersebut, dan view informasi tanda bahan lainnya. Selain itu, loop berfungsi mengatur pengacakan kondisi-kondisi dalam variable independen tersebut secara otomatis. Fungsi loop akan dijelaskan secara lebih rinci di video keempat. Sedangkan sekuens adalah item yang digunakan untuk merakai urutan stimuli yang akan dipresentasikan kepartisipan dalam satu kali trial. Satu sekuens dapat dipresentasikan secara beruang kali, sesuai pengaturan yang telah rekan-rekan berikan di loop. Nanti bisa tunjukkan kursor kamu ke bagian pengaturan berapa banyak circle-nya. Contoh prototipe item sekuens adalah trial sekuens yang menjelaskan suatu urutan item dalam satu trial. Item trial sekuens berisikan Sketchpad yang mempresentasikan stimulus Keyboard respon mengoleksi respon stimulus ketika menjelaskan suatu eksperimen Dan logger yang merekam data hasil trial berupa suatu file Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara rekan-rekan mengurukan loop dan sekuens Supaya item berjalan dalam eksperimen catox dan catimbaras Pertama, rekan-rekan mengakses OpenSense app di tempat OpenSense app Dan di tempat OpenSense app ada tiga item Yaitu item notepad getting started Dan catpad bernama welcome Dan sekuens bernama experiment Nah, rekan-rekan bisa menghapus item getting started dan item welcome Karena ketika membuat eksperimen Hal yang pertama kita butuhkan adalah item eksperimen Sequence karena berfungsi untuk mengurutkan suatu item Nah, ketika membuat eksperimen sequence Urutan pertama yang harus ditaruh ketika membuat eksperimen adalah item loop Nah, fungsi dari item loop adalah Mendefiniskan dan mengontrol variable independen dalam desain eksperimen Untuk menaruh loop di eksperimen Drive loop icon di idle toolbar ke item eksperimen di overview area Rekan-rekan dapat juga mengubah nama dari tiap item Dengan mengklik dan tahan sejenak Dalam kasus ini, item ini akan saya ubah namanya menjadi block loop Nah, setelah rekan-rekan menetapkan loop di overview area Kita dapat menambahkan item sequence ke item loop Seperti penjelasan di awal Item sequence berfungsi untuk mengurutkan item Yang akan diperlihatkan pada partisipan Sedangkan item loop Berfungsi untuk mengulangi serakaian item Yang diperlukan pada partisipan Rekan-rekan dapat mendrag item sequence Dari item toolbar ke item loop di overview area Di overview area Ada muncul dua pilihan dalam menaruh Yaitu After dan Into Pilih Insert into New Loop Rekan-rekan dapat mengubah item sequence Yang diletakkan di dalam block loop Sebagai tile sequence Karena item sequence digunakan untuk mengurutkan stimulus yang diperlukan ke partisipan Itemnya dapat kita gunakan untuk mengurutkan block dalam eksperimen Trials dalam eksperimen dan sebagainya Di video 10 Rekan-rekan dapat melihat ilustrasi penggunaan item sequence Untuk memperlihatkan kerakaian stimuli dalam sebuah trial Sedangkan Tool baru warna hijau ini bernama Install item Ini adalah meletakkan item yang tidak diperlukan Seperti getting started dan welcome Sekian penjelasan video OpenSense app ketiga Sampai jumpa di video selanjutnya 이상nya Terima kasih telah menonton Csat